Melalui berita pertama pemirsa, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Semarang menggelar operasi justisi menjalankan instruksi Presiden serta peraturan wali kota Semarang tentang penggunaan masker. Operasi yang dikelar di kawasan Simpang 5, petugas masih banyak menjaring warga yang belum sadar akan pemakaian masker. Bahkan seorang pelanggar menolak menyerahkan kartu tanda penduduk saat akan didata petugas. Pelanggar ini kedapatan tidak menggunakan masker saat mengemudi mobilnya. Petugas kemudian meminta KTP untuk didata, namun ia menolak, sehingga sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Bahkan berteriak-teriak mengatakan bahwa ia ditampar oleh petugas Satpol PP. Seorang perwira polisi yang ada di tempat kejadian kemudian berusaha menenangkan pria tersebut. Operasi justisi penggunaan masker yang dikelar di kawasan Simpang 5, Semarang, petugas masih banyak menjaring pelanggar. Meski dilakukan di pusat kota, warga yang berkendara tanpa masker masih saja ada, walau tidak sebanyak di daerah pinggiran kota. Dalam dua jam operasi, petugas menjaring 82 pelanggar. Mereka dikenai sanksi untuk melakukan push-up, menyapu jalan dan penyitaan kartu tanda penduduk. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, sanksi terhadap pelanggar tanpa masker merupakan ranah dari pemerintah daerah. Meski demikian, Satpol PP Kota Semarang saat ini menggandeng Satuan Lalu Lintas Polresta B Semarang dalam mengelar razia dengan tambahan sanksi tilang bagi pelanggar. Kami tinggal perlaksanaan, ya alhamdulillah sekarang dari TNI Polis sudah mendekat kami, sehingga langkah kami semakin mantap saat kita di dalam. Tapi ada masukan-masukan pasukan namun. Pengembangan kami nanti langsung, kalau kemarin ya masker, nanti kami akan gandeng Bapak Kasar Lantas untuk melakukan tilang. Karena yang kami amati memang mereka kadang seperti di Kota Lama banyak tidak pakai lem, karena kami tidak menghadirkan latas. Fajar juga meminta warga Semarang agar patuh menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.